oke selamat siang disini akan saya coba jelaskan bagaimana cara menghitung kalkulasi nilai agritasi ternyata banyak yang komplain oke nilai agritasi apa tuh oh iya mungkin unsur-unsur untuk menilai agritasi itu berdasarkan bobot komponen seperti yang dijelaskan yang seperti yang ada di halaman ini ada bobot komponen ini standar isi misalnya ada 15 dan standar proses 15 standar skl ada 13 kalau total jumlahnya itu 100 oke bobot putir ini per bobot putirnya nomor 1 bobot putirnya 4 ya putir ya nomor 2 3 nomor 3 itu 3 nomor 4 3 dan seterusnya sampai standar penilaian pendidikan jadi kalau ada misalnya nah ini ada skor putir instrumen agritasi jadi pada saat dia menjawab nomor 1 misalnya A dia itu diberi kasih apa ya dikasih nomor skor lah misalnya A itu 4 B2 C B3 C2 D1 dan E6 nah ini lewat karena ini tidak berpengaruh ini bagaimana cara menentukan nilai akhir aktivitasi yaitu 1 mengkonversikan setiap opsi jawaban A B C D E ke dalam skor putir tutup penyataan instrumen yang jawab A membuat putir skor 4 B3 C dan E pindahkan bobot putir standar isi ke dalam 3 ke dalam tabel 3 ke dalam 4 jadi misalnya kalau skor aksesor atau skor menjawab A ya kan terus jawabannya A nya itu dikonversikan A itu 4 A 4 C 2 B 3 D 1 kan dikonversikan setelah itu dikalikan dengan bobot putirnya bobot putir ini diperoleh dari disini bobot putir ini bobot putir ini kan setelah semua dikalikan dikalikan ini sudah dapat skor tertimbang perolehan 154 pada standar isi selanjutnya bagaimana cara mendapatkan nilai akreditasi komponen pada tiap komponen ini yaitu dengan cara pembagian 154 ini hasil hasil dari sekolah dibagi dengan jumlah skor maksimal karena disini skor maksimal untuk standar isi itu 220 ya 220 terus dikalikan bobot komponen bobot komponen ada disini di atas paling atas nilai komponen bobot komponen 15 nah ini loh nilai akreditasi komponen standar isi sebenarnya bukan ratusan 10 50 ya kan langkah ini dilangin terus sampai standar pembiayaan misalnya sudah isi proses skl dampak segini jumlah semuanya nah ini hasil akreditasinya bukan dari nilai hasil akreditasi nilai yang terpampang di internet di internet itu dan nilai ini pun akan dibulatkan 86 disini hasilnya 86 49 dibulatkan menjadi 87 karena ini loh ketentuannya gitu nah yang terpampang di internet itu adalah ini bu nilai akreditasi skala ratusan ini tujuannya untuk mengetahui persentase nilai komponen yang didapatkan pada standar standar yang ibu isi gitu ini ini loh yang nah ini dia skala ratusan 70 94 63 88 dan seterusnya nah kalau saya menghitungnya pakai ini ya gak bakal bisa ketemu karena udah pembulatan dan skala ratusan dan kalau ibu balikan lagi juga gak gak bakal bisa gitu nah sebenarnya yang benar itu untuk mencari nilai akreditasi berasal dari ini penjumlahan penjumlahan nilai akreditasi komponen murninya komponen murninya ibu bisa lihat disini disini dan saya selagi bahwa nilai yang terpampang di internet itu adalah nilai komponen akreditasi skala ratusan bukan nilai akreditasi murni oke kalau ada beberapa pertanyaan mungkin ibu bisa datang langsung kantor dan minta penjelasan ke saya untuk nanti disana akan saya jelaskan lebih lanjut oke selamat siang dan terima kasih siang